Pemirsa Polorista Bajubas bersama dengan di Reskripsus Polda, Jawa Tengah menetapkan 4 tersangka kasus tambang mas ilegal di Pancurda, kecapatan Aji barang Kabupaten Bajubas. Dari keempat tersangka, satu diantaranya masih buron. Empat orang tersebut ditetapkan sebagai tersangka setelah dilakukan pengembangan penyidikan mengenai keberadaan tambang ilegal tempat 8 orang penambang asal Kabupaten Bogor, Jawa Barat terjebak dan saat ini masih dilakukan proses evakuasi. Kapolesta Bajubas, Kompenspol, Edi Suranta Sittetu mengatakan, keempat orang itu ditetapkan sebagai tersangka setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 23 saksi. Empat orang tersangka, satu pemilik lahan dan tiga orang pengelola atau pendana. Satu tersangka yang masih buron yaitu DM sebagai pengelola sumber 2 tempat 8 orang korban terjebak. Dalam kasus ini pihaknya masih melakukan pemeriksaan dan siapapun yang terlibat akan dilakukan penindakan secara tegas. Yang dimana terdapat 8 orang yang terjebak tersebut, yaitu saudara DR, ini masih kita lakukan pencarian kepada yang bersangkutan dan kita masih kita lakukan penyelidikan keberadaannya karena sampai hari ini juga masih melarikan diri. Nah ini juga sudah kita tetapkan tersangka dan tentunya pada kesempatan ini juga saya mengimbau bagi tersangka termasuk juga keluarga atau siapa saja yang mengetahui bisa memberitahukan kepada kami ataupun kepada kantor-kantor kepolisian terdekat. Sementara Bupati Banyumas Ahmad Hussein akan mengusulkan untuk menutup tambang tersebut. Tak hanya itu Bupati juga akan menutup tambang-tambang lain di wilayah Banyumas yang tersebar di sejumlah wilayah kecamatan lainnya. Sebelumnya pada hari selasa lalu 8 orang terjebak di lubang gelian tambang akibat datangnya air secara tiba-tiba dan mengenangi area pertambangan di kawasan pertambangan mas rakyat desa Pancurendang, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Hingga hari ini proses evakuasi 8 penambang asal warga Bogor, Jawa Barat ini belum bisa dilakukan karena kondisi air yang masih banyak di dalam sumur tambang. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Seladin Ayubi, Ainyus, melaporkan.